Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lihat langsung saja biar teman-teman bisa paham dengan yang akan kita bahas ini dan mohon konsentrasi Yang pertama kita akan menentukan biloks C pada senyawa Na2CO3 Na2CO3 ini merupakan senyawa natrium karbonat Bagaimana menentukan biloks unsur C pada senyawa natrium karbonat ini? Nah sebelumnya sahabat harus paham dulu bahwa aturan biloks itu ada 7 poin Nah sesuai dengan aturan biloks, biloks Na atau natrium pada senyawanya adalah plus 1 Kemudian biloks oksigen pada senyawanya sesuai aturan biloks adalah min 2 Kemudian sahabat perhatikan disini bahwa pada senyawa Na2CO3 ini karena ada 3 oksigen Maka dikali dengan min 2 Jadi biloks onya dikali dengan 3 karena di dalam senyawa Na2CO3 ini ada 3 oksigen Sehingga apabila dikalikan menjadi min 2 kali 3 menjadi 6 Kemudian pada senyawa Na2CO3 ini merupakan molekul atau senyawa netral Sehingga total biloksnya sama dengan 0 Nah kemudian disini Na ada 2 Sehingga biloksnya dikali dengan plus 1 dikali dengan 2 sehingga menjadi plus 2 Kemudian sahabat dijumlahkan plus 2 ditambah min 6 itu hasilnya adalah min 4 Min 4 supaya hasilnya 0 maka C adalah plus 4 Sehingga biloks C pada senyawa Na2CO3 adalah plus 4 Kemudian contoh yang kedua adalah pada asam sulfat atau H2SO4 Disini akan kita tentukan adalah biloks S yang digaris bawahi Pada senyawa H2SO4 ini terdapat 2 unsur hidrogen dan 4 unsur oksigen Sesuai dengan aturan biloks, biloks H pada senyawanya adalah plus 1 Karena ada 2H maka dikali dengan 2 sehingga menjadi plus 2 Kemudian oksigen pada senyawanya itu biloksnya adalah min 2 sesuai dengan aturan biloks Karena ada 4 oksigen maka dikali 4 Min 2 kali 4 jadi min 8 Ini juga merupakan molekul netral Apa sih buktinya molekul netral? Karena di senyawanya ini tidak ada tanda muatan positif atau negatifnya Sehingga total biloksnya sama dengan 0 Total biloks sama dengan 0 Disini plus 2 ditambah min 8 hasilnya adalah min 6 Nah supaya hasilnya 0 atau total biloksnya 0 Min 6 ditambah berapa yang hasilnya 0? Tentu adalah plus 6 ya sahabat Kemudian pada senyawa pada ion per klorat Disini yang kita garis bawahi adalah Cl Pada senyawa atau ion Oksigen itu biloksnya sesuai aturan biloks adalah min 2 Karena ada 4 oksigen maka min 2 dikali 4 jadi min 8 Total biloksnya adalah Karena disini ada muatan min Min 1 maka total biloks pada senyawa ion ini adalah min 1 Disini O nya min 8 Supaya hasilnya min 1 maka Cl berapa? Tentunya adalah plus 7 Karena plus 7 ditambah min 8 adalah min 1 Nah begitulah sahabat cara menentukan biloks unsur secara sederhana Pada suatu senyawa atau ion Tentunya sebelum menentukan biloks ini Sahabat harus paham dulu bagaimana menentukan biloks sesuai dengan aturannya Jadi pada Na2CO3 biloks C itu adalah plus 4 Pada senyawa H2SO4 biloks S adalah plus 6 Yang pada senyawa pada ion per klorat Biloks Cl nya adalah plus 7 Semoga bermanfaat penjelasannya Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb